Intro Selain pengapuman pada siang hari menggunakan bom buatan dalam rekeni P-250L dalam latihan puncak Koh pulau 2 sikatan daya 2020 yang berlangsung di Airwipan Rang Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur Pesawat Sukhai Su-30MK-2 juga melaksanakan pengoboman menggunakan P-250L pada malam hari Bukan hal mudah, karena ini pertama kalinya pesawat Sukhai TNI AU melaksanakan pengoboman malam hari menggunakan bom hidup seberat 250 kg dengan daya ledak antara 70 hingga 80 kg TNT untuk setiap bomnya ini Saat menyaksikan langsung pengoboman dari jarak 2 hingga 3 km Penonton merasakan deduman yang kencang secara beruntun karena satu pesawat Su-30 melepaskan 12 bom B-250L sekaligus Selain deduman yang keras, penonton juga dapat melihat kumpalan api akibat ledakan yang sangat keras itu Pada Rabu Malam 30 September 2020, Flanker Flight dari Squadron Udara 11 Wing Udara 5 Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin terdiri dari dua pesawat Su-30MK-2 melaksanakan pengoboman tersebut Masing-masing pesawat Su-30 adalah TS-3009 dengan pilot ledkol penerbang Gusti Ngurah dan kapten penerbang Wahid serta TS-3004 dengan pilot kapten penerbang Yenifo SK dan led2 penerbang Fajar melaksanakan tugas pengoboman menggunakan bom B-250L dalam misi penyerangan untuk menghancurkan radasan musuh Masing-masing pesawat dibekali 12 bom B-250L dengan berat total mencapai 3 ton sehingga dua pesawat Su-30 memuntahkan 24 bom kebangkahan Indonesia ini seberat 6 ton Pengoboman dilaksanakan oleh Flanker Flight pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari ketinggian 2.500 kaki atau dengan kecepatan terbang 360 knot Pengoboman berhasil dilaksanakan Flanker Flight kembali ke bangkalan udara depan di landut Iswayudi, Magetan, Jawa Timur Keesokan harinya evaluasi dilaksanakan Komandan landut Iswayudi Marsikal pertama Widiargo Iko Mutrang mengatakan Akurasi bom B-250L yang dibuat atas kerjasama TNI AU, PT Dahanda Prasero, PT Saripahari ini sangat baik Excellent, kata Tandadut Iswayudi menjawab konfirmasi dari Airspace Review perihal hasil pengoboman malam hari tersebut Dengan telah dibuktikannya pengoboman menggunakan B-250L buatan dalam negeri baik pengoboman pada siang maupun malam hari Menurut catatan redaksi, ada baiknya pengoboman bom B-250L maupun bom-bom produk dalam negeri lainnya yang mendapat dukungan yang lebih besar dari pemerintah